Membantu anak dalam mengatasi stres Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Penyebab COVID-19 tidak hanya bisa menjangkiti orang dewasa atau lansia, anak-anak juga bisa terkena COVID-19 apabila tidak memiliki ketahanan tubuh yang kuat. COVID-19 pada anak-anak tidak menunjukkan gejala layaknya pada orang dewasa. Dengan meningkatnya virus ini di seluruh dunia, pemerintah menghibur masyarakat untuk tetap berada di rumah atau stay at home. Sehingga masa karantina mandiri di rumah sebagai upaya pencegahan virus ini bisa jadi membosankan dan membuat stres yang bisa juga dirasakan oleh anak-anak. Berikut merupakan peta kasus COVID-19 di Jakarta serta kasus bayar COVID-19 per tanggal 30 Maret menurut kata data. Anak-anak dapat merespon stres dengan berbagai cara. Misalnya menggompol, kesulitan tidur, mengalami sakit di perut atau kepala, serta mengalami cemas dan marah. Nah, tanggapi reaksi anak-anak dengan cara yang mendukung dan jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah reaksi yang normal terhadap situasi tidak normal. Seperti saat ini, telah terjadi pandemik COVID-19 atau coronavirus disease 19-nya sudah membahayakan. Dengarkan keprihatinan mereka dan luangkan waktu untuk menghibur mereka dan beri mereka kasih sayang. meyakinkan mereka bahwa mereka aman dan sering memuji mereka. Dan jika memungkinkan, ciptakan peluang bagi anak-anak untuk bermain dan bersantai. Pertahankan rutinitas dan jadwal rutin semenjak mungkin, terutama sebelum tidur. Nah, berikan fakta sesuai usia tentang apa yang telah terjadi. Dan berikan mereka contoh yang jelas tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu melindungi diri sendiri dan orang lain dari infeksi. Bagikan informasi tentang apa yang bisa terjadi dengan cara yang meyakinkan. Misalnya, jika anak Anda merasa sakit dan tinggal di rumah atau di rumah sakit, Anda dapat mengatakan, kamu harus tinggal di rumah atau di rumah sakit. Karena lebih aman buat kamu sama teman-teman kamu. Mama tahu sih ini susah dan mungkin membosankan. Tapi kita harus mengikuti aturan kan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Ya, segalanya biar kembali kayak normal lagi. Begitulah cara mengatasi stres menurut UNICEF dan WHO.